Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik apa kabarnya kan mudah-mudahan baik-baik selalu Mari kita sama-sama melanjutkan membaca tentang beberapa khasiat madu kan Kita tentu sudah sama-sama tahu kalau madu itu rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak Nah salah satu khasiat madu itu sangat bermanfaat untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tercinta kita Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh orang tua adalah ketika anak-anaknya susah makan Susah makan kelihatannya sepele tetapi jika dibiarkan maka bisa menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan Seperti anak kurang gizi, pertumbuhan anak tidak normal, serta sakit-sakitan dan masalah-masalah lainnya Salah satu cara untuk mengatasi anak yang kurang napsu makan adalah dengan memberinya madu yang sudah terbukti secara nyata bisa meningkatkan napsu makan anak Dan bisa mengurangi resiko terkena penyakit demam, pilek, diare, dan penyakit-penyakit lainnya Hal tersebut karena madu mengandung gizi yang lengkap termasuk vitamin B yang lengkap dan mengandung senyawa bermanfaat yang bersifat antimikroba dan antioksidan Berdasarkan berbagai penelitian madu terbukti sangat membantu pertumbuhan tulang dan gizi pada anak-anak Begitu penjelasan Hamad Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi anak-anak di atas usia 1 tahun untuk mengkonsumsi madu setiap hari agar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan memiliki postur tubuh yang proporsional Dengan menambahkan herbal tertentu seperti TNT, madu bisa diandalkan untuk membantu mempertinggi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan TNT juga sebagai tonik untuk pembentukan darah, memperbaiki sirkulasi darah, dan bermanfaat mengatasi kecemasan Demikian beberapa manfaat madu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak kita tercinta Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!